Saudara seorang pasien di rumah sakit Syek Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di dalam kamar mandi. Polisi masih mendalami kasus ini. Siti Hajrah ditemukan tewas di sebuah kamar mandi di rumah sakit Syek Yusuf, Kabupaten Goa. Korban pertama kali ditemukan oleh mertuanya. Sebelumnya, korban yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit ini meminta izin ke kamar mandi untuk mengambil air hudu namun tak kunjung keluar. Keluarga korban yang mulai curiga akhirnya mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan korban dalam kondisi terbujur. Korban ditemukan tewas dengan luka di bagian perut. Terakhir lagi, baru pintu-pintu bisa diterbuka itu. Nampak punya tepung keranjo pakai, bukan? Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, polisi menyita barang bukti senjata tajam yang berada di dekat korban. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Bayangkara untuk diotopsi. Itu memang ditemukan di dalam toilet rumah sakit atau gimana? Ditemukan di dalam toilet. Yang pertama kali ditemukan atau? Mertuanya sendiri. Kondisi jenazah pada saat ditemukan? Sudah meninggal dunia. Dukaan sementara, sementara kita dalami dulu informasi fakta yang ada. Apakah ada rewan penyakit kalau mati rumah ini korban? Itu sementara kita tulis-tulis informasi dengan puskesmas maupun penyakit yang menangani sebuah. Polisi masih mendalami kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab kematian ini. Aziz Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan